Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikuti saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kursinya lalu bergegas menyambut kami Pak Prayit yang melihat kedatangan kami ikut menyambut dengan penuh rasa kekeluargaan ada sedikit rasa canggung ketika Gayu menerima uluran tangan dari AC meski kulihat ada sederet senyum di bibirnya namun aku paham rasa itu tetap terlihat Pak Prayit mempersilahkan kami untuk masuk namun kami justru lebih memilih untuk tetap berada di teras tentunya kami bisa mengobrol lebih santai dan leluasa tidak lama berselang Bu Prayit pun lantas keluar dengan senyum paling ramah turut menyambut kedatangan kami berbahasa-bahasa sejenak kemudian pamit tidak membuatkan kami minum suasana sore itu pada awalnya terlihat canggung karena Pak Gayu maupun AC tidak saling merespon candaan masing-masing mereka seperti enggan untuk saling menimpali meski begitu tidak henti Marilyn dan aku memancing agar mereka bisa segera mencairkan suasana operulan semakin hangat ketika pada suatu ujung kata dengan ralut muka yang serius AC mengatakan sesuatu pada Gayu tentu saja kami pun segera memasang telinga menyimak apa yang akan dikatakan AC Gayu AC mulai berkata kami masih menunggu dengan rasa penasaran lalu lanjutnya aku minta maaf kalau mungkin telah membuatmu sedih ataupun sakit hati AC terdiam sejenak Gayu pun masih setia menunggu apa kelanjutan yang akan dikatakan AC karena karena aku juga mempunyai perasaan yang sama aku juga sayang sama kamu Gayu aku sayang sama kamu Sontak mendengar hal tak terduga itu kami pun berseri-seri apalagi Gayu kebahagiaan langsung terpancar dari mukanya sore itu tampak berjalan sangat indah seindah dua hati yang sama-sama terpaut melihat Gayu tampak ceria aku pun memberanikan diri menyatakan apa yang terjadi hingga ia bisa kesurupan seperti itu suasana yang semula ramai untuk sejenak menjadi hening Gayu tampak mengingat-ingat apa yang terjadi kami tetap sabar menunggu hingga kemudian bergulirlah cerita yang kami tunggu-tunggu dari mulut Gayu Gayu menceritakan bahwa pamanya mempunyai usaha di bidang peternakan ayam ada empat kandang yang menjadi milik pamanya sekitar 7.000 ekor lokasi masing-masing kandang pun berjauhan antara satu dengan yang lain di kota pamanya tinggal itu Gayu tidak langsung diberi kepercayaan mengelola kandang karena bagaimanapun memelihara ayam apalagi dengan jumlah ribuan tentu bukan perkara mudah maka Gayu pun mulai bekerja untuk pamanya dengan menjadi pembantu anak kandang tugasnya memang masih seputar mengangkat junjung pakan membersihkan tempat pakan dan minum memeriksa kompor pemanas di saat ayam masih kecil pekerjaan Gayu lebih kepada pekerjaan ringan tentu sembari mempelajari apakah ayam yang ia belihara memiliki nafsu makan yang baik tidak ada ayam yang sakit dan sebagainya karena Gayu memang dikaruniai kemampuan untuk muda dalam mempelajari sesuatu maka dalam beberapa bulan pamanya pun berani mempercayakan sebuah kandang untuk Gayu kelola Gayu bahkan tidak perlu memikirkan biaya operasional kandang yang penting rawat ayamnya sebaik mungkin Gayu menerima itu dengan hati gembira ia tidak sabar untuk segera mengelola kandang yang dipercayakan padanya meski ia tahu kandang yang akan dikelola hanya berpopulasi 2000 ekor namun bukan jumlahnya yang ia pikirkan melainkan bagaimana merawat yang 2000 itu menjadi hasil yang paling baik serta bisa memberikan bukti atas kepercayaan yang pamanya berikan kandang ayam itu memiliki luasan sekitar 200 meter persegi lebih di kanan kiri terdapat sedikit area persawan yang meski tidak terlalu luas sedangkan radius di luar area persawan itu adalah belantara hutan rakyat karena sebagian lahan milik masyarakat di sana banyak ditanami pohon sengon tentu saja mungkin sudah ada yang berusia belasan bahkan puluhan tahun karena diameternya saja mungkin harus dijangkau oleh dua atau tiga tangan orang dewasa di sekitaran kandang terdapat pular remunan bambu dan pohon pisang bisa jadi ular menjadikan remunan bambu itu sebagai istana mereka yang jelas suasana di sana terasa seram meskipun itu siang hari sangat terasa bahwa di lokasi itu pastinya dihuni berbagai macam makhluk halus tibalah hari itu hari-hari dimana di kemudian hari waktu gayu akan dihabiskan di sana setidaknya untuk waktu 40 hari gayu menjalani semua dengan hati gembira semua persiapan untuk tetangnya bibit ayam ia lakukan dengan cermat penuh rasa semangat hingga untuk sejenak ia bisa melupakan AC dan tibalah masa pemeliharaan itu dimulai maka gayu pun harus tetap tinggal di kandang sampai masa panen tiba suasana yang seram di malam hari tidak begitu gayu pedulikan ia harus fokus agar ayamnya sehat dan hasil panennya bagus kejadian ganjil pertama yang gayu alami adalah seringnya ia kehilangan lembar recording yaitu lembar untuk mencatat pakan masuk dan keluar atau untuk mencatat ayam yang mati padahal jelas-jelas lembar itu digantung di tempat khusus dan tidak ada orang lain selain dirinya di dalam kandang lembar recording itu seringkali ia temukan bahkan di tempat yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya di kamar mandi misalnya seringkali di malam hari gayu mendengar suara orang sedang tidur mendengkur suara dengkuran itu bahkan terdengar sangat beras awalnya ia mengira ada binatang buas yang menyambangi kandangnya namun ketika ia periksa nyatanya ia tidak pernah menjumai seekor hewan pun suara dengur itu pun berpindah-pindah bahkan pernah ia dengar berasal dari torn air yang letaknya berada di atas yang membuatnya bergidik adalah terkadang ia mendengar suara wanita tertawa namun tentu saja suara itu tidak ada wujudnya sehari dua hari gangguan itu memang tidak kayuhirokan namun ketika gangguan itu semakin meningkat tentu saja membuatnya risau apalagi di malam hari ayam-ayam yang dipelihara terkadang seperti berlarian kalangkapu tidak karuan pastinya membuat jantung gayu berdesir bukan saja karena ia terganggu namun karena ia sangat khawatir ayam yang ia rawat menjadi stres malam itu gayu sedang memberi makan ayam-ayamnya ketika di ujung kandang ia melihat sosok putih sedang berdiri namun dalam satu kedipan mata sosok putih itu lenyap meninggalkan rasa penasaran dan jelas membuatnya merinding takut dan benar saja tidak lama setelah itu dari ujung kandang di mana sosok putih tadi berdiri terlihat ayam-ayam itu ribut berlarian meski dengan perasaan berdebar mau tidak mau gayu tetap menuju ke ujung kandang guna memastikan apa yang terjadi sesampai disana rasa heran kembali menyelimuti karena ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan ia takut jangan-jangan ada ular masuk namun binatang yang ia curigai tidak tampak melata disana saking penasarannya gayu bahkan sambil mengajak bicara pada ayam-ayamnya kamu pada berlarian ada apa toh? oh iya yang tenang tugas kamu itu cuma makan dan minum lalu makan minum lagi tugasmu cuma gemuk namun baru saja gayu selesai bicara tiba-tiba hidungnya mencium satu aroma yang membuatnya terasa mual bau anjir sedikit busuk refleks kepalanya memutar mencari-cari adakah sesuatu yang menjadi sebab aroma tidak enak itu tersium olehnya dengan rasa berdebar ia berharap tidak melihat sesuatu apapun yang akan membuatnya ngeri setelah pandang matanya menyapu di sekitaran tempatnya berdiri memang tidak ia lihat sesuatu apapun namun ketika ia menengok sedikit ke samping atas terlihat olehnya sebuah kepala pocong terlihat dari luar kandang tidak jelas mukanya memang namun ujung pocongnya dengan jelas bergoyang-goyang seperti sedang mengunggu aku melihat pemandangan mengerikan itu gayung yang ia pegang pun terlepas bukan itu saja lututnya tiba-tiba seperti kehilangan tulang kementaraan hebat ia rasakan kepala pocong itu masih terlihat menanggu-anggu namun dalam beberapa detik kemudian lenyap tidak berbekas bersamaan itu aroma anjir busuk pun ikut lenyap meninggalkan gayu yang masih mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya setelah mulutnya bisa mengucap istighfar perasaannya menjadi lebih tenang lutut yang semula kemetaran kini seperti mendapatkan kekuatan kembali namun bayang-bayang kepala dengan ikatan pocong itu masih membuatnya was-was was-was manakala sosok itu kembali muncul atau menampakkan diri bergidik membayangkan itu segera saja ia menyelesaikan tugasnya memberi makan ayam-ayamnya segera setelah tugas malam itu selesai gayu bergegas menuju kamar tidurnya semacam bilik tempat istirahat lebih tepatnya sosok itu masih mengganggu pikirannya cekaman rasa takut sangat kuat menghantuinya melapor pada pamannya jelas tidak mungkin bisa-bisa ia dianggap hanya beralasan karena tidak sanggup maka daripada pikirannya kacau ia pun memutuskan untuk tidur hawa dingin di malam pekat memang sangat menusuk belulan selimut tebal pun ditarik matanya memang sudah terasa sangat berat maka meski dengan perasaan takut dalam sekejap kemudian pulaslah gayu dalam kepulasannya itu ia tidak mengetahui kalau sebentuk asap tipis bagi melayang terhadap di dalam biliknya asap itu kian menebal membentuk suatu wujud yang semakin jelas kini asap itu bukan melayang-layang lagi asap itu kini terbujur tepat di sebelah tubuh gayu asap itu berubah menjadi sesosok pocong dalam cekaman rasa takut itu hari-hari yang gayu lalui menjadikan rasa kesepiannya kembali bayang senyum asih yang manis rutin melintas di pelupuk matanya rasa sesak di dada membuatnya sering kehilangan konsentrasi bahkan seringkali ia melamun dalam rasa sepinya itu ia tidak tahu bahwa ada sosok wujud wanita yang selalu mengawasi pukul 1 dini hari malam itu gayu belum juga bisa tertidur rasa gunda itu kembali singgah lagi-lagi ia teringat akan asih pujaan hati yang tidak menerima cintanya rasa sakit pun melintas pelan menusuk ke ulu hati dalam rasa gunda yang menjekam itu tiba-tiba ia mendengar suara ribut yang berada di tengah kandang segera ia meloncat dari rebahannya memastikan apa yang terjadi ketika ia sampai di sana ia dibuat diran oleh suatu pemandangan yang aneh ia melihat bulu-bulu ayam peterbangan tidak tahu dari mana asal bulu-bulu itu bulu putih itu semakin banyak lalu secara perlahan berhamburan ke bawah kandang gayu melihat semua dengan tertegun bulu-bulu yang semulanya berkumpul dan berpusat terbawa angin kini membentuk sosok wujud wanita dengan rambut yang panjang hingga kepinggan dan secara tiba-tiba wanita berambut panjang itu mendungak ke atas memperlihatkan serat wajah yang sangat bucat gayu tersentak lalu bergemalah tawa dari wanita itu tak ayal gayu pun terperanjat dan terlompat ke belakang apalagi saat wanita berparas mengerikan itu terbang menunggu selantai kandang lalu berdiri di tengah sekumulan ayam yang lari juga melanggar gayu yang tengah dalam posisi jatuh terlentang semakin ketakutan saat wanita berwujud kuntilanak itu secara perlahan terbang mendekati tempatnya gayu pun berteriak tanpa ampun sembari sekuat tenaga berlari meski jatuh bangun harus ia rasakan karena beberapa kali tersandung lantai kandang yang terbuat dari bambu gayu sudah hampir mencapai pintu bilik tidurnya ketika sebuah rasa yang panas menempel di pundaknya dalam pandang sekilas ia melihat yang menempel di pundaknya itu adalah sebuah tangan yang sangat bucat ia mengibaskan tangan itu disusul paman melengking di gelapan malam untuk pertama kalinya selama mengurus ayam di kandang itu gayu tidak kuasa menahan takut dan tumbanglah ia benar saja pamannya tidak begitu mempercaya apa yang dialami oleh gayu pamannya mengatakan kalau itu hanya akibat rasa kesepian saja maka saran pamannya adalah supaya gayu tetap fokus berdoa supaya jangan terlupa dan begitulah esok malamnya kuntilanak itu kembali mewujudkan diri bertengger pada tawar tampungan air sekejap lalu menghilang dan tiba-tiba telah berdiri di ujung kandang tentu kadang diiringi suara tawa yang mencapkan yang sebenarnya lah membuat nyali itu semakin pipis dan menipis gayu menceritakan ada satu kejadian yang juga benar-benar membuatnya tumbang suatu malam beberapa hari setelah kejadian kuntilanak itu mengejarnya ketika ia bersiap memberi makan yang ia lihat di kandang sudah bukan lagi ayam yang ia rawat melainkan membucur sosok pocong yang kumal bukan hanya satu atau dua sosok mungkin belasan atau bahkan puluhan ya ayam-ayam itu tidak tampak lagi mereka seperti berubah menjadi pocong yang sedang membucur bahkan ada beberapa yang gayu lihat kapas masih menghias hidung dan menutup pantak pocong itu melihat ayam-ayamnya berubah menjadi pocong yang berserakan tanpa butuh waktu lama gayu pun melimbung terjerembab di antara tumpukan pakan membuat kepalanya terbentur sedikit keras dalam pada antara sadaran tidak ia seperti melihat sosok makhluk hitam berbulu lebat memukul kepalanya makhluk itu tidak begitu besar mungkin hanya seukuran tubuhnya mendapat pukulan itu refleks gayu pun membalas ia mengambil kayu yang tergeletak di sana ia pukul balik makhluk itu tidak teringat bahwa ia baru saja melihat pocong yang berbujuran di lantai kandang ia hanya mengira sedang berhadapan dengan sebangsa monyet atau kaperuk maka sekuat tenaga pun ia mengajar makhluk itu hingga tiba-tiba lenyap dari pandang matanya amanku melihat gelagat yang kurang baik terjadi pada aku maka keesokan harinya aku pun diantar pulang oleh beliau ternyata kundilana itu menyukaiku ketika kenduruh di sana marah kundilana itu pula yang membela aku atau bagaimanapun makhluk galus atau jin mereka tetap akan mengganggu jiwaku kalau tidak diusir mendengar cerita gayu aku semakin menyadari bahwa keberadaan mereka memang nyata rasa takut yang ada adalah sebagai jembatan untuk mengingat Allah dan selalu memohon pertolongan darinya jangan sampai keberadaan itu justru menjadikan hati menjadi takabur azan maghrib yang berkuman yang indah menghentikan obrolan kami bergegas gayu dan aku pun segera melangkah menuju panggilan itu untuk sejenak kami akan bersujud dan tidak lupa mensyukuri semua nikmat yang telah ia beri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like komen share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhirur kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati